ya bisa atas lama kita semua dengan mengucap maka konversi motor listrik Saga FB SMK 1 Cepega dengan resmi kita resmikan hari ini kemudian roda jadi yang ini tukernya adalah hub drive yang langsung di roda dia tidak ada penggerak lain tidak menggunakan rantai tapi motor langsung di gerakkan kemudian ini controller ini MCB sebagai pengaman ini bisa dimatikan jadi kalau dimatikan meskipun kunci kontak on dia tidak bisa berfungsi kita mid drive dia masih menggunakan penggerak lain rantai jadi dari mesin jadi dari mesin penggerak rantai baru ke roda hari ini SMK Negeri 1 Cempaga melunching sepeda motor listrik konversi karya siswa dengan basic sepeda motor bebek dan sepeda motor metik ini adalah salah satu langkah dari sekolah untuk mendukung program pemerintah pusat dalam hal untuk mengkonversi motor bensin menjadi motor listrik untuk Kalimantan Tengah baru kita yang pertama mungkin kalau di Pulau Jawa sudah beberapa sekolah ada tetapi khusus untuk di Kalimantan Tengah SMK Negeri 1 Cempaga yang pertama baik gambaran prosesnya adalah di sekolah anak-anak praktek untuk membongkar mesin aslinya kemudian diganti dengan motor listrik sedangkan untuk kelengkapan lain seperti sasis kemudian keselamatan berkendara rem kemudian lampu-lampu semua seperti kondisi semula hanya ada perubahan pada sistem tegangan karena tegangan listrik dari baterai ini adalah 72 volt maka harus diturunkan menjadi 12 volt kita menggunakan yang namanya converter kecepatan ini maksimal bisa 100 km tetapi untuk keselamatan berkendara kita setting di 80 km per jam untuk jarak tempuhnya maksimal sampai 70 km penyesian baterai dari kosong sampai terisi penuh itu kurang lebih 3 jam untuk fast charging sekitar 2 jam ini hampir 80% dikerjakan oleh siswa jadi kami sebagai guru pembimbing hanya mendampingi hanya membimbingi anak-anak kemudian pengerjaan ada di anak-anak semua satu motor kalau awal ini karena proyek ini adalah pionir kita kurang lebih 2 hari untuk merakit tetapi sudah punya pengalaman mungkin 2 jam bisa selesai dengan kit yang sudah tersedia harapan kami motor listrik ini nanti bisa terus kami kembangkan ke depan dalam hal ini proyek untuk di sekolah juga anak-anak sedang membangun mobil listrik yang memang dibuat sendiri dari nol dari sasis kemudian rangka kemudian mesin sampai dengan nanti bodinya saat ini masih dalam proses pengembang yang jelas pertama lebih irit karena lebih ramah lingkungan juga tidak menggunakan bahan bakar tidak polusi udara tidak juga polusi suara kesulitannya yang jelas pertama adalah spare part karena yang spare part ini kita datangkan dari luar daerah belum tersedia di daerah kita untuk pemerintah daerah kami harap bisa memberikan dukungan terhadap karya-karya inovatif dari siswa sehingga harapannya pendidikan di Kalimantan Tengah khususnya kebuatan Kora Warna Timur itu bisa lebih berkembang lagi ke depannya untuk pemersil mungkin kita mendukung konversinya kita siap menjadi bengkel konversi yang ada di Kalimantan Tengah dan kami juga rekanan dari BRT Bintang Resim Team Bugor saya sebagai orang siswa SMK Negeri Satu Jumat sangat bangga karena kami telah pemersi motor listrik Supra X 125 menjadi motor listrik dengan sengaja motor listrik itu diubah digunakan terdiskusi rantai dan motor listrik kami sangat bangga semoga berkenan semoga ke depannya hadiri selamat menikmati bisa dikembangkan kembali dengan tol listrik itu Terima kasih